Intro Renungan Alkitab berjudul Social Distancing Inji Lukas Fasal 1 Ayat 21-23 Sementara itu, orang banyak menantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Sahabat Alkitab Pengertian praktis Social Distancing adalah untuk sementara waktu menghindari kontak dengan orang-orang atau benda-benda yang mungkin terinfeksi suatu penyakit menular. Membaca bagian Alkitab hari ini, tiba-tiba terlintas bahwa Social Distancing juga bisa bermanfaat secara rohani. Yang jadi remah buat kita adalah ketika Zakaria begitu lama berada dalam bait suci. Tertulis dalam ayat ke-21. Hal itu membuat orang banyak yang mengenal Zakaria heran. Namun akhirnya mereka mengerti, apa yang mereka mengerti? Mereka mengerti bahwa Zakaria telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Yaitu, istrinya yang mandul akan melahirkan. Tertulis dalam ayat 13. Penglihatan yang diterima Zakaria tidak serta-merta membuatnya melalaikan tugas untuk pulang menemui Elisabeth istrinya. Baginya tugas jabatan di dalam ruang kudus sangat penting dan sewajarnya dikerjakan sampai waktunya selesai. Kembali ke soal Social Distancing. Pada saat-saat ini di tempat tinggal kita masing-masing, mari kita lebih dekat dengan Allah seperti Zakaria. Buatlah saat edu, saat berdoa, dan saat membaca firman, saat kita memuji dan menyembah Tuhan, menjadi lebih berkualitas. Sebab, kita percaya doa kita telah dikabulkan. Seperti doa Zakaria telah dikabulkan di ayat 13. Juga karena kita telah melihat suatu penglihatan. Tertulis dalam ayat 22, Zakaria telah melihat suatu penglihatan. Lakukanlah seluruh aktivitas rohani sampai kita benar-benar mengalami Tuhan. Social Distancing ini seperti retreat yang mendunia. Bukan terjadi secara kebetulan. Ini kesempatan luar biasa untuk kita bisa mengalami perjumpaan dengan Allah. Cek apakah postingan atau status kita lebih banyak tentang penyakit atau tentang kabar baik. Apakah kita lebih sering membuka sosmed? Kontak dengan orang-orang di dunia maya atau melihat-lihat status atau melihat-lihat gambar-gambar postingan-postingan orang lain di internet atau lebih banyak membuka Alkitab selama kita berada di rumah. Mungkinkah handphone adalah salah satu dari benda-benda yang perlu kita hindari sementara waktu? Yuk, recharge manusia rohani kita saat social distancing. Saat kita berada di rumah. Manfaatkan waktu untuk keluarga dan untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan Yesus menyertai selalu.